Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yurubil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa mula'ana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan sebuah video dari Sang ahli sejarah internasional islamic university malaysia Yaitu dokter alwi alatas Ini Yang videonya ini sekitar 1 jam Yang sudah hampir 1 jam 54 menit Di aku channel nabawi tv Ini saya tampilkan yang Ini judulnya itu Kritis terhadap Sayyid Usman bin Yahya Tentang Sayyid Usman bin Yahya Mungkin sedikit ya Saya sebetulnya termasuknya kritis Terhadap Sayyid Usman bin Yahya Saya lebih condong ke yang Yang panislamis pada masa itu Tetapi biar bagaimanapun Saya melihat Biar bagaimana Sayyid Usman bin Yahya Ini punya sumbangan juga Sikap beliau yang dekat dengan pemerintah Belanda Itu mungkin problematis Tetapi di sisi lain Beliau juga punya sumbangan Beliau punya peranan dalam tradisi keilmuan Murid-muridnya Terus berkesinambungan Sampai masa-masa berikutnya Nah saya cuma mau Menggaris bawahi bahwa Pada masa itu Sayyid Usman sudah dikritik Dan saya kira yang paling besar Kritiknya yang paling banyak mengkritik Justru kalangan Hadromi sendiri Kalangan yang panislamis tadi Jadi kalau dikatakan Pak Halwi atau Hadromi Direfleksikan oleh Sayyid Usman Semuanya pro-Belanda Semuanya Mendukung Belanda Tidak tepat Ketika itu yang banyak mengkritik Jadi ditulis di surat-surat Sunokur-kurunya banyak sekali Ya Ini panjang lah Saya panjang kuning aja tuh Dan sekarang bagi kebanyakan orang Arab Ya maksudnya Sayyid Usman Dipandang sebagai teman dari para Penindas yang kafir itu Ya Jadi dulus cukup sengit Ininya Apa namanya Perselisihan Di antara Sebagian orang Arab Dengan Sayyid Usman Ya Kemudian juga ini 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 surat yang ditulis Di koran maklumat Ya Diterjemahkan oleh Sunokur-kurunya Di bagian akhir itu dikatakan Seperti Sayyid Usman Sudah berkali-kali disebut Dalam surat kabar maklumat Ialah orang yang mencampuri Bermacam-macam urusan Untuk merugikan orang Sebangsanya Ini yang mengkritik Ya Yang mengkritik Gimana pendapat Anda guys Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini Tanpa menjelekkan Para baib Para kiai Para masyik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saluh ala nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh